Wali kota Lebanon Selatan dilaporkan tewas dalam sebuah serangan Israel yang menargetkan gedung pemerintahan di kota Nabatiyah pada hari Rabu 16 Oktober 2024 kemarin. Tidak hanya itu, serangan itu juga menewaskan empat orang lainnya. Serangan terbaru Israel ini seolah mengesampingkan peringatan kelompok-kelompok hak asasi manusia yang memperingatkan bahwa konflik bisa berkembang hingga menimbulkan kekejaman yang mengerikan. Adapun serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat menentang cakupan serangan Israel ke ibu kota Lebanon. Perdana Menteri Lebanon juga mengklaim telah menerima jaminan dari Amerika Serikat bahwa Israel akan berhenti melakukan serangan. Namun faktanya, serangan demi serangan terus terjadi dengan korban yang semakin bertambah. Salah satunya dalam serangan Israel ke sebuah desa di Lebanon Selatan kemarin hingga menewaskan 15 orang. Tidak hanya di Lebanon, Israel juga tidak mengendurkan serangannya di Gaza Utara. Bahkan Israel terus melanjutkan operasi pengepungan hingga memasuki hari ke-12. Di Gaza sendiri, setidaknya 42.409 orang telah terbunuh dan 99.153 lainnya terluka sejak operasi militer Israel pada Oktober 2023 lalu. Sementara itu, di pihak Israel tercatat ada 1.139 korban tewas dan lebih dari 200 orang lainnya ditahan. Terima kasih telah menonton!